Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak, Ibu yang saya hormati Mohon izin Saya akan memimpin doa Menurut agama Islam Kepada yang terhormat, Bapak dan Ibu Yang beragama dan kepercayaan lain Dapat menyesuaikan A'udzubillahiminasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin filawadin wal akhirin Wa barik wa sallim wa aradhi allahu tabaraka wa ta'ala Ang syadatin ashhabis sayyidina rasulillah ya jma'in Amin Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin ya ma'bud Alhamdulillahirrabbilalamin ya ma'bud Alhamdulillahirrabbilalamin ya ma'bud Alhamdulillahirrahmanirrahim ya ammahu wa yukafi mazidah Ya Rabbana laka alhamdulillahirrahmanirrahim ya jaladi wajhikal karim wal azimil sultani Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin Salatan tunajin nabiha min jami'al ahwali wal afad Wa taqdila nabiha jami'al hajad Wa tatahiru nabiha min jami'al sayyad Wa tarpaun nabiha indaka ala darajad Wa tubaliguna bi aksal gayad Min jami'al khairati fil hayati wa ba'dal mamad Ya Allah ya Tuhan kami Apa yang kami kerjakan hari ini kami mohon ridomu Mohon bimbinganmu Mohon kiranya engkau dapat membimbing kami Menjadi manusia-manusia yang berguna Bagi agama manusia dan bangsa Ya Allah ya Tuhan kami Kepada perusahaan sinar maslen modern Kami doakan semoga usaha bapak-bapak yang sudah kuat Terus menjadi kuat dan terus berjaya Di negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila ini Dan kami sebagai masyarakat juga berdoa Dan berterima kasih kepada Bapak-bapak yang bertugas Atau yang mengendalikan Atau yang memimpin sinar maslen ini Mendapat keberkahan hidup Di dunia maupun di akhirat kelah Kami masyarakat Cisau berterima kasih Atas upaya sinar maslen Membimbing UMKM di wilayah Kabupaten Tangerang Dan Kota Tangerang Serta Tangerang Selatan ini Dalam rangka meningkatkan kualitas usaha mereka Semoga apa yang diupayakan oleh UMKM Oleh sinar maslen Terhadap UMKM yang ada di lingkungan kita ini Mendapatkan hasil yang maksimal Atas ilmu yang diberikan Semoga para pelaku UMKM di wilayah kita ini Timbul dan tumbuh kreativitas Serta dapat menggali potensi pertumbuhan ekonomi Yang ada di wilayah Tangerang ini Ya Allah ya Tuhan kami Semoga apa yang dikerjakan hari ini Oleh kita semua yang hadir Akan membawa keberkahan Dan peningkatan ekonomi Di masyarakat Kabupaten Tangerang pada umumnya Dan pertumbuhan ekonomi untuk Indonesia Pada khususnya Semoga Allah menyertai kita Dalam berkarya dan berkiprah Di bumi Indonesia ini Ya Allah ya Tuhan kami Ampuni segala dosa kami Jika itu terdapat Terdapat yang kami kurang Baik dalam mengerjakan Kegiatan sehari-hari Ya Allah Anugerahkan kepada kami Segala potensi ekonomi Yang ada di wilayah ini Semoga UMKM kita Kedepan semakin berjaya Dan tumbuh semakin besar Ya Allah Pertahankanlah yang sudah besar Tetap besar Ya Allah Tumbuhkanlah yang kecil Akan menjadi besar Semoga kita Masyarakat Indonesia ke depan Semakin sejahtera Dan merata Demikian Ya Allah Permohonan kami Kiranya engkau perkenankan Doa kami ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Bupati untuk kita ketahui bersama Bahwa festival UMKM Sinar Maslen ini Merupakan kegiatan tahunan Yang juga merupakan salah satu Bentuk kegiatan tanggung jawab sosial Atau CSR dari Sinar Maslen Dan berikut ini akan kita dengarkan bersama Sambutan Managing Director Presiden Ofis Sinar Maslen Yang kami hormati Bapak Doni Marta Disata Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Saya ingin mengucapkan Selamat datang Kepada Bapak Andi Oni Prihantono PJ Bupati Tangerang Berikut jajarannya Bapak Pilar Sagaiksan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Atau yang mewakili Bapak Ferry Salman Managing Director Sinar Mas Bapak Hong Jin Ketua Umum Eka Cipta Foundation Pimpinan Sinar Maslen Pimpinan Sinar Maslen Yang diwakili oleh Bapak Siswanto Bapak Syukur Lawigena Bapak Dandim Bapak Banjar Terima kasih Pak atas waktunya Pak Ustadz Ahmad Abu Suja Terima kasih Pak Sudah dipimpin doanya Para mentor UMKM Sinar Maslen Ibu Endang Retno Wardani Bapak Rujianto Bapak Martinus Fischer Sijintak Tim Presiden Ofis Khususnya Divisi CSR Dan Green Initiative Yang saya banggakan Serta rekan-rekan semua Yang sudah menyempatkan Waktu hadir Pada acara Festival UMKM Pada hari ini Puji syukur Kehadirat Tuhan Karena di tahun 2023 ini Festival UMKM Dapat kita laksanakan Ucapan terima kasih Saya sampaikan Kepada rekan-rekan Yang hadir semuanya Teman-teman Dari Pilar Usaha Sinar Mas Di antaranya Asuransi Sinar Mas Asia Palap & Paper Bank Sinar Mas Sinar Mas Agribusiness & Food Smart Friend Seci Sinar Mas Eka Cipta Foundation Dana Indonesia Para mitra yang terlibat Dan juga seluruh Seluruh binaan CSR Sinar Mas Land Yang tidak bisa Saya sebutkan Satu persatu Tanpa mengurangi Rasa hormat Yang mendukung Acara pada hari ini Sampai Suri nanti Festival UMKM Sinar Mas Land Ini adalah yang Ketiga kalinya Dimana tahun lalu Kita Sukses melaksanakan Di tahun 2022 Untuk tema Festival UMKM Kali ini Kita mengambil tema UMKM Kreatif Berani Optimis Melaju Untuk Indonesia Maju Bagaimana Sinar Mas Land Sangat peduli Dan terus berusaha Untuk mendorong Pembangunan Dan penguatan Sektor ekonomi Indonesia Melalui Dukungan Berupa Pelatihan UMKM Di sempatan Kali ini Kami juga Akan melaksanakan Wisuda Untuk Binaan UMKM B3 Yang telah Melakukan Pelatihan Dan Dinyatakan Lulus Pada tanggal 18 November 2022 Kemarin 2023 Sorry Festival Kali ini Merupakan Dukungan Dan fasilitas Yang disiapkan Oleh Sinar Mas Land Untuk Teman-teman Binaan UMKM Dan Teman-teman Disabilitas Yang sudah Mengikuti Pembinaan Selama ini Bersama Sinar Mas Land Untuk dapat Memasarkan Produk Secara Langsung Festival UMKM Tahun ini Diselenggarakan Dengan Berbagai Pelatihan Dengan Penghujung Acara Hari ini Adalah Antara Lain Pertunjukan Bakat Fashion Show Untuk Disabilitas Yang Mengangkat Tema Keunggulan UMKM Melalui Pendampingan Terpadu Yang dipimpin oleh Para mentor UMKM Sinar Mas Land Tentunya Selain itu Juga akan Digelar Talk Show Yang menghadirkan Narasumber Dari Kemenkop UKM Apindo Dan Dana Indonesia Dan Seperti Ibu Bapak Sekalian Lihat Kami juga Menghadirkan Basar UMKM Yang diikuti Oleh ratusan UMKM Baik UMKM Binaan Sinar Mas Land Pilar Sinar Mas UMKM Binaan Mitra Yang ikut Berpartisipasi Sebagai Salah satu Bentuk Pendampingan Yang berkelanjutan Yang dilakukan Oleh Sinar Mas Land Kepada Para pelaku UMKM Tahun ini Sinar Mas Land Juga akan Mengapresiasi Untuk Binaan UMKM Batch Satu Dan Batch Dua Kami akan Memberikan Apresiasi Dengan Kategori UMKM Tangguh UMKM Inspiratif UMKM Kreatif Disiplin Dan Inovatif Serta Juga Video Iklan Produk Binaan Terbaik Pada Festival UMKM Kali ini Sinar Mas Land Juga akan Memberikan Dukungan Bantuan Usaha Untuk Binaan Baik Berupa Uang Tunai Maupun Bantuan Cetak Kemasan Semoga Acara Ini Dapat Memberikan Manfaat Bagi Seluruh Binaan Serta Dapat Membantu Mendorong Kemajuan UMKM Yang Ada Di Kabupaten Tangerang Kota Tangerang Selatan Dan Tentunya Untuk UMKM Indonesia Terima Kasih Sekali Lagi Kepada Seluruh Hadirin Yang Mendukung Acara Ini Selamat Mengikuti Acara Festival UMKM Sinar Mas Land 2023 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Dunia Atas Sambutannya Dan Hadirin Seluruh Undangan Yang Kami Hormati Selanjutnya Marilah Kita Simak Dengan Saksama Sambutan Pejabat Bupati Tangerang Yang Sekaligus Akan Membuka Secara Resmi Festival UMKM Sinar Mas Land 2023 Pejabat Bupati Tangerang Bapak Andi Oni Dengan Hormat Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Siang Shalom Om Swastiastu Namo Budaya Salam Kebajikan Yang Yang Hormati Bapak Dandim 0510 Tiga Raksa Bapak Letkol Sharif Yang Saya Hormati Bapak Ferry Salman Managing Direktur Sinar Mas Yang Saya Hormati Bapak Salman ya Bapak Ferry Yang Saya Hormati Bapak Siswanto CEO Strategi Landbank Yang Saya Hormati Bapak Doni Managing Direktur Sinar Mas Land Yang Saya Hormati Bapak Hong Sin Ketua Umum Eka Cipta Foundation Yang Saya Hormati Ibu Lista Hurusanti Ketua Tim Fasilitasi CSR Tangsel Yang Wakili Mungkin Tadi Sudah Ada Ya Pak Yang Saya Hormati Ibu Kadis Desperindak Kabupaten Tangerang Yang Saya Hormati Bapak Asetian Dua Ekonomi Pembangunan Kabupaten Tangerang Serta Hadirin Hadirin Sekalian Yang Tidak Dapat Saya Persebutkan Satu Persatu Tanpa Menghormati Rasa Hormat Saya Kepada Bapak Dan Ibu Sekalian Pertama Marilah Kita Memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Karena Berkat Atas Rahmat Dan Hidanya Pulalah Sehingga Pada Siang Hari Ini Kita Dapat Menghadiri Acara Festival UMKM Sinar Mas Land 2023 Yang Mengangkat Tema UMKM Kreatif Berani Optimis Melaju Untuk Indonesia Maju Sungguh Merupakan Suatu Tema Yang Sangat Bagus Bapak Karena Bapak Mendukung UMKM Yang Kreatif Berani Dan Optimis Melaju Untuk Indonesia Maju Sebelum Saya Melanjutkan Saya Ijin Membawakan Pantun Sedikit Pak Ijin Mudah Mudah Berkenan Pantun Saya Titipan Punya Adinda Saya Pak Dandim Ikan Gabus Makan Kaktus Biar Acara Ini Semakin Bagus Pinjam Dulu Dong Seratus Bapak Dan Ibu Sekalian Sungguh Merupakan Suatu Kehormatan Bagi Saya Diundang Di Acara Ini Di Acara UMKM Yang Dilaksanakan Sudah Tiga Kali Ya Bapak Dan Bukannya Saya Mengangkat Tiga Atau Empat Kali Ibu Kadis Ngajak Saya Baru Ini Yang Terbesar Dan Termegah Tepuk Tangan Buat Sinar Mas Terima 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 Luar Biasa Diundang Ini Mudah Mudahan Nanti Di Acara Berikutnya Juga Mengundang UMKM UMKM Yang Ada Di Kabupaten Tangerang Mabuk Di Lampi Selatan Bapak Banyak Yang Bisa Ditampilkan Disini Dan Saya Rasa Bentuk Yang Bapak Lakukan Ini Merupakan Partisipasi Sangat Luar Biasa Apresiasi Kami Dari Pemerintah kabupaten atas usaha yang Bapak lakukan terhadap penghormatan, terhadap pengembangan UMKM yang ada di Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan. Kenapa saya katakan demikian Bapak, bicara UMKM itu pada saat COVID-19 hanya ada satu provinsi yang ekonominya tidak terlalu jatuh, yaitu daerah istimewa Yogyakarta. Karena apa? Karena mereka itu dasar basic ekonominya didasarkan kepada UMKM. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Sinar Meslen Group ini sungguh merupakan suatu sumbangsi yang luar biasa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia dalam rangka memajukan perekonomian kita. Sebagai dasar informasi saja Bapak ya, data BPS menunjukkan bahwa sektor UMKM itu menyumbang sebesar 61,9 persen dalam pertumbuhan domestik bruto di Indonesia secara nasional. Dan secara nasional serapan tenaga kerja terbesar itu berada di sektor kuliner, UMKM itu adalah kuliner sebanyak 49,45 persen, kemudian sektor fashion itu 23 persen menyerap tenaga kerja dan kerajinan itu menyerap tenaga kerja sebanyak 20,85 persen. Di Kabupaten Tanggerang sendiri Bapak Ibu sekalian berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdapat 59,317 pelaku UMKM dan sektor unggulan dan dari sektor unggulan itu terdapat 5,065 pelaku usaha. Kemudian dari fashion dan craft sebanyak 2,494 pelaku usaha dan sektor jasa 875 pelaku usaha dan sebanyak pelaku usaha di sektor alas kaki 126 orang. Jadi sungguh merupakan suatu kehormatan bagi kami Bapak dan Ibu dari sinar maslet mau melaksanakan kegiatan seperti ini. Pada kesempatan ini Bapak dan Ibu sekalian saya ingin mengajak kepada kita semua baik pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk terus mendukung pengembangan UMKM. Mari kita ciptakan iklim usaha yang kondusif, fasilitasi akses keuangan, pelatihan dan pendampingan seperti yang sudah Bapak lakukan, serta fasilitasi pemasaran produk UMKM secara lebih luas lagi. Saya sangat mengapresiasi sekali gagasan dan upaya konkret dari sinar maslen yang secara rutin melaksanakan kegiatan ini setiap tahunnya. Inisiatif seperti ini sangat penting untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk menampilkan produk potensialnya. Terakhir, mari kita jadikan festival UMKM Sinar Maslen 2023 sebagai momentum untuk membangun semangat kolaborasi yang berkelanjutan dan meningkatkan daya saing Kabupaten Tangerang. Dengan semangat kolaborasi saya yakin dan percaya UMKM akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi besar bagi kemajuan Kabupaten Tangerang dan lebih luas lagi bagi perekonomian nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bilai Taufiq wa'idah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Shalom. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Terima kasih.